Intro Hari yang spesial kini sudah di depan pintu Para penggemar Rizky Febian dan Mahalini Raharja pun pastinya sudah tak sabaran Menanti akan ada kejutan apa yang mereka akan bagikan Di usia 5 bulan perjalanan cinta keduanya Pada malam pergantian hari 6 ketanggal 7 malam sebentar Benarkah Rizky Febian masih berada di Jogja saat ini? Pasca pesawat yang ditumpanginya dari Samaringa menuju bandara tujuan Soekarno-Hatta Pada akhir pekan lalu dialihkan dan mendarat darurat di bandara Jogja Lantaran cuaca buruk Fenomena alam ini pun menjadi berkat tersendiri bagi Rizky Febian Ia dan Mahalini akhirnya bertemu dan menghabiskan waktu bersama Di sela-sela aktivitas Mahalini di Jogja Akan ada momen baper apa yang mereka akan bagikan malam sebentar Untuk merayakan usia 5 bulan perjalanan cinta keduanya Meski diketahui tanggal 7 juga ada jadwal manggun Rizky Febian di wilayah Sudirma Central Business District Atau SCBD Jakarta pada malam harinya Sementara penerbangan dari Jogja ke Jakarta yang hanya memakan waktu Rata-rata 1 jam 15 menit Tanggal 7 pagi dijadwalkan masih ada 3 maskapai Yang akan siap lepas landas menuju Jakarta Jadi besar kemungkinan dong Aiki dan Telini akan merayakan bersama 5 bulan usia perjalanan cintanya Tanpa mengganggu pekerjaan utamanya sebagai publik figur pastinya Tanpa panjang lebar berikut youtube channel berbagi cerita CBC merangkumnya Tidak terasa perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Rahatnya Segera memasuki usia 5 bulan pada 7 Juli atau pas pergantian tanggal 6 ke 7 dini hari sebentar Kita ketahui bersama sejak mereka resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu Tak sedikit ujian cinta mereka lalui bersama hingga berada pada titik ini Tentunya hal tersebut banyak memberi mereka pelajaran Tentang bagaimana menghadapi berbagai rintangan Cara mengatasi dan pola pikir agar terus berpikir dewasa pastinya Demi masa depan yang lebih cerah Terlebih komitmen mereka berdua Atas izin Tuhan yang Maha Esa Untuk segera saling menghalalkan Sesuai dengan waktu yang mereka rencanakan Pada bulan-bulan sebelumnya atau setiap tanggal 7 bulan berjalan Selain ada surprise untuk merayakan usia perjalanan cinta mereka berdua Entah itu dengan seikat bunga tanpa potian Kata-kata romantis saling video kolan Dan berbagai doa lainnya mereka panjatkan Dengan harapan apa yang diharapkan segera tersemogakan Amin Menjalan 5 bulan usia perjalanan cinta mereka berdua ini Mungkin ada sesuatu yang berbeda akan mereka bagikan pada para idolanya Sebab diketahui bersama Pada 8 Juli 2022 Atau sehari setelah usia 5 bulan perjalanan cinta keduanya Juga adalah satu tahunan wafatnya Ninyoman Serini Raharja Alma rumah ibu tercinta dari Mahalini Raharja Mahalini yang sejak 2 Juli hingga saat ini syuting di Jogja Hingga beberapa hari ke depan Sementara Rizky Febian yang dikabarkan baru pulang dari Jogja Pasca pesawat yang ditumpanginya dari Samarinda Meruju bandara Soekarno-Hatta Terpaksa berbelok arah melakukan pendaratan darurat di Jogja Lantaran cuaca buruk Mahalini dan Rizky Febian yang awalnya berpikir akan lama elderan Atau pacaran jarak jauh Namun alam menuntunnya menghabiskan waktu bersama di Jogja Malam pergantian tanggal 6 ke 7 Atau tepat memasuki 5 bulan perjalanan cinta keduanya Besar kemungkinan mereka berdua akan saling menyapa Walau hanya sekedar ucapan yang umum mereka katakan Selamat tanggal 7 sayang Meski begitu pun tak ada yang menjamin Jika Mahalini ada waktu luang di sela-sela aktivitas Jogja Dia akan terbang ke Jakarta Memberi surprise di sela-sela kosel Rizky Febian Dijadwalkan akan tampil di wilayah Sudirman Central Business District atau SCBD Pada acara Service of Zone pada tanggal 7 Juli 2022 Ada kemungkinan juga Rizky Febian membatalkan penerbangan ke Jakarta pada hari ini Sebab belum ada informasi resmi Rizky Febian sudah berada di Jakarta hari ini Bisa saja masih berada di Jogja Sembari akan merayakan usia 5 bulan perjalanan cintanya bersama Mahalini di Jogja Atau dini hari sebentar Sebab diketahui Aiki akan tampil di SCBD itu nanti pada malam harinya Artinya Aiki masih bisa mengatur penerbangan atau pemberangkatan dari Jogja ke Jakarta Yang hanya memakan waktu rata-rata penerbangan 1 jam 15 menit Ada pun 3 jadwal penerbangan pagi di semua pantara di Jogja Menuju Jakarta pada tanggal 7 Juli pagi Yakni pada pukul 7.20 Kemudian 8.40 Dan pukul 9.00 Informasi tambahan juga Untuk salah satu guru Aiki yang ditemani turun di bandara Jogja pada akhir pekan lalu Adalah fotografernya Bang Wisnu, fotografer Aiki Siang kemarin sudah pulang ke Jakarta Ia mendapatkan sit tempat duduk khusus Tepat di jendela darurat atau bagian tengah pesawat Dekat pintu darurat atau jalur evakuasi Namun setibanya di Jakarta Bang Wisnu disambut dengan hujan lebat Akan ada surprise atau kejutan apa dari Rizky Vepian dan Malini Raharja Yang akan mereka bagikan di usia 5 bulan perjalanan cinta keduanya Pada malam pergantian hari sebentar malam Terus ikuti channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih yang udah nonton Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini Jadi terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan di subrek Ya, terima kasih Terima kasih Terima kasih